Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pria Kaya Raya Amerika beri peringatan kepada pimpinan gereja akan kehadiran muslim Pada tahun 2015, sebuah penelitian dari lembaga penelitian asal dari Amerika yang bernama Pew Research Center mengatakan bahwa populasi umat muslim akan melampaui kristen dan akan menjadi agama dengan penganut terbanyak di dunia pada tahun 2070 Menurut mereka, ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa hal ini bisa terjadi Di antaranya, umat Islam memiliki jumlah anak relatif lebih banyak dari umat kristen Sementara orang kristen di luar sana, banyak yang enggan memiliki keturunan Faktor lainnya adalah, banyak dari orang-orang kristen memutuskan untuk menjadi muallaf atau memilih menjadi seorang ateis Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi orang-orang Amerika yang peduli akan hal ini Patrick B. David adalah salah satunya Yaitu seorang pengusaha kaya raya CEO daripada sebuah agensi asuransi PHP asal Amerika Dalam podcastnya, memberikan peringatan kepada orang-orang di negaranya itu akan fenomena ini Bahkan tanda-tanda itu menurut David semakin menjadi-jadi Ketika beberapa tahun terakhir ini, banyak Muslim Amerika yang menjabat di beberapa posisi penting di pemerintahan Mulai dari wali kota, hingga senator, dan masih banyak lagi David mengatakan, rata-rata orang yang menonton ini sekarang Mereka akan bilang siapa yang peduli tentang ini Ya, anda tidak peduli tentang itu Anda berusia 42 tahun, anda sudah punya pekerjaan Anda tertawa seolah-olah itu bukan masalah besar 40 tahun dari sekarang, anda akan melihat bagaimana hal-hal yang berbeda akan terlihat Ketika anda melihat Kongres, 30% akan menjadi Muslim Dan juga 30% senator Dan kemudian tiba-tiba nanti Presiden Amerika juga adalah Muslim Lalu apa salahnya? Tidak ada yang salah dengan itu Dan sekarang ini bukanlah hal yang ditakuti jika anda memiliki keyakinan tertentu Dan anda memiliki banyak kebanggaan dalam keyakinan anda Maka tunjukkanlah dan cobalah buat anak dan besarkan untuk jadi pemimpin dan masukkan filosofi anda ke dalam hal ini Karena umat Islam mendapat kekuatan untuk benar-benar melakukan yang lebih baik daripada yang dilakukan orang Kristen saat ini Ujar David Menurut David, apa yang membedakan kedua agama ini adalah Kristen ketika agama mereka dihina, mereka cenderung memaafkan atau membiarkan begitu saja Sebaliknya jika itu terjadi pada Muslim Mereka akan membela keyakinan mereka mati-matian Itulah yang disebutnya dengan prinsip Dan Islam menurut David juga menuntut penganutnya menjadi pribadi yang lebih disiplin Menjadi seorang yang lebih baik setiap harinya Mungkin pada saat ini Amerika sudah merasakan atas kehadiran Islam di negerinya Karena di berbagai ajang yang sudah terjadi Begitupun di podcast-podcast sudah diceritakan oleh banyak tentang Islam Meskipun saat ini mereka belum bisa menerima Islam dengan baik Insya Allah ke depannya Islam akan bersinar di negeri Amerika ini Amin ya Rabbal Alamin Dan demikianlah penjelasan mengenai Pria kaya raya Amerika beri peningatan kepada pimpinan gereja Akan kehadiran Muslim Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua Amin ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin ya Rabbal Alamin